Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Heri Yudianto Guru SMK Negeri 1 Ndriorejo Nggresik Kali ini kita akan belajar bersama Materi pengolahan logam atau biji besi Untuk mapel dasar perancangan teknik mesin bagian 1 Sebelum memulai, ada baiknya kalian membaca doa belajar Silahkan dibaca dalam hati doanya Bismillahirrahmanirrahim Nah, dengan mengucap basmala tadi, mari kita mulai Nah, tujuan pembelajaran kali ini Diharapkan kalian 1. Dapat menyebutkan persiapan bahan baku, biji besi Sebelum dimasukkan ke dalam dapur tinggi Sesuai referensi, rujukan dengan benar 2. Dapat menentukan prinsip pengolahan logam vero Sesuai referensi, rujukan dengan benar 3. Menganalisis proses pengolahan baja Sesuai referensi, rujukan dengan benar 4. Dapat menunjukkan proses pengolahan bahan baku, biji besi Sebelum diolah pada dapur tinggi dengan benar Nah, ada pertanyaan Mungkin kalian juga bertanya yang sama Mungkin Biji besi berasal dari luar angkasa Benarkah? Nah Ini pertanyaan Nanti ada jawabannya Silahkan disimak pada video Sebelum menyimak video Ada baiknya kalian tahu Biji besi itu bentuknya seperti apa Jadi biji besi itu bentuknya seperti ini Tam Dan Kecil-kecil-kecil seperti ini Nanti setelah diolah di dalam tanur tinggi Maka akan menghasilkan seperti ini Spong Iron Nah, apa itu dapur tinggi? Nah, ini Dapur tinggi Bentuknya dapur tinggi seperti ini Bahan baku dimasukkan di atas ini Kemudian disini ada pemanasan Ada gas yang masuk Tentunya yang masuk gas oksigen ya Nah, ada gas yang dikeluarkan Dapat atas ini Kemudian logam yang dipanaskan tadi Lama-kelamaan akan mencair Karena suhunya sangat tinggi Ditampung di ladel Ladel ini tempat penampungan logam cairnya Nah, ini video yang saya janjikan tadi Silahkan disimak videonya Dalam ilmu astronomi Besi terbukti bukan berasal dari bumi Oh, besi terbentuk dari bintang-bintang Di luar angkasa Yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari Bintang-bintang ini punya suhu ratusan juta derajat Di suatu masa Bintang bisa meledak ketika jumlah besi telah melewati batas Ledakan ini disebut supernova Nah, akhir dari ledakan Meteor-meteor yang mengandung biji besi Bertaburan di seluruh penjuru alam semesta Hingga akhirnya Mengalami gaya tarik gravitasi Oleh benda-benda luar angkasa Dan salah satunya Yaitu bumi Oke deh Sekarang duduk yang manis ya Simak cerita unyel Soal bagaimana besi diolah Dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia Let's go guys Sudah pada tahu dong ini apa? Yep, ini jembatan jalan tol Agar bisa dilewati mobil dan truk Jembatan jalan tol harus dibuat sekoko mungkin Jadi kali ini Unyel akan mengajak melihat proses pembuatan baja Di pabrik baja terbesar di Indonesia Wih, luasnya sampai mencapai 300 hektar Oh iya Siapkan air ya Karena pabriknya panas banget nih teman-teman Meluncur Wah, seru, seru Asik Waduh, Pak Oga Lagi ngapain, Pak? Ini, Den Main perosotan Mumpung banyak batu kerikil, Den Yeay, Pak Oga Ini tuh bukan kerikil Tapi biji besi, Pak Bahan dasar pembuatan baja Oh, gitu ya, Den Habis bentuknya mirip sih Ya udah, ayo, Pak Oga Sekarang kita masuk lihat proses pembuatan baja aja yuk Wah, Den Itu ada biang lala juga ya, Den Pak Oga, boleh main gak, Den? Aduh, bukan, Pak Itu namanya reclaimer, Pak Oga Untuk mengeruk tumbukan biji besi Jadi, pada tahap pembuatan baja itu Biji besi akan dilelekan Menggunakan gas Dengan sumu super panas, Pak Nah, selanjutnya Ada yang namanya Tahap membersihkan biji besi Yang hasil akhirnya Berupa sponge iron Spon? Eee, itu ya Buat nyuci piring ya, Den Hehehe Ya beda dong, Pak Sponze iron itu Bentuknya Hampir sama dengan biji besi Tapi lebih ringan Dan warnanya Berubah menjadi abu puterang Nah, hari ini Kita ke tempat yang panas nih, Pak Ini tahap steelmaking Kita akan mendapatkan baja yang biasa dipakai Untuk konstruksi jelantol Mobil, kapal Hingga peralatan rumah tangga Waduh, Den Suaranya kok berisik bener Mana serem lagi Ada api di mana-mana Ya, emang gitu sih, Pak Oga Di sini tuh Bahan baku baja akan diolah Dan dicampurkan besi tua Dan batu kapur Selanjutnya Dilebur deh Jadi baja cair Nah, sekali lagi Ini membutuhkan panas yang tinggi juga sih, Pak Kalau yang ini sih Namanya Ledel frunes Fungsinya itu menampung baja cair Di sini juga harus ekstra hati-hati, Pak Soalnya Kalau baja cair ini kena air Boom Wah, bisa meledak Gawat, kan? Loh, tapi Kok itu disuntik gitu, Den? Iya, Pak Oga Itu namanya pengecoran Berfungsi Untuk mengeluarkan baja cair Di bagian dalam Yang kemudian Akan dibawa ke mesin pencetak Atau mod Ayo, Pak Oga Kita berlindung aja Soalnya Akan banyak semburan api nih Wih, Den Awas, Den Awas Ciaaaat Ciaaaat Ada semburan api, Den Awas Udah, gak usah panik gitu, Pak Eh, lihat tuh, Pak Hasil cetakannya Itu namanya Billard Steel, Pak Bahan dasar Untuk struktur tulang bangunan Hmm, seperti gedung Tiang Monorail Dan lain-lain, Pak Oga Wuh, Den Kok makin panas? Haa Pak Oga mau kabur, Adenah Pak Oga takut Ah Ya Kok Pak Oga kabur, sih? Eh, tunggu nyil dong, Pak Aduh Den unyil Den Tolongin Pak Oga, Den Hayo, Pak Oga Hehehe Makanya, Pak Jangan asal kabur aja Untung aja Unyil bisa nemuin Pak Oga Maaf, Den Eh, eh Pak Oga kepanasan bener nih Jadi Pak Oga nyari air, Den Eh, marahnya lari sini Masa kalah sama unyil Eh, oh iya Wah, pas banget nih Pak Oga larinya ke sini Soalnya Ini kan salah satu cetakan yang dihasilkan dari proses tadi juga, Pak Oga Jadi, hasil cetak yang ini Namanya Slip Steel Nah, proses selanjutnya Ada lagi nih Yang namanya Rolling Mill Hehehe Pada tahap ini Bahan baku baja panas Akan dibentuk menjadi lembaran-lembaran baja Oh, masih panas juga sih, Den Ya, jelas dong Pak Soalnya Kalau sudah dingin Baja akan jadi super keras Dan tidak bisa dibentuk deh Sama seperti logam lain Eh, iya tuh Pak Baja yang bentuknya masih lembaran Akan kembali diproses Di mana Baja akan kembali dipanaskan Eh, jangan dekat-dekat ya Pak Oga Eh, iya Den Muka Pak Oga berasa panasnya Oh iya Itu bajanya mau diapain tuh, Den Itu namanya proses penyesuaian ukuran, Pak Untuk menyesuaikan ukuran baja lembaran Selanjutnya Ada juga nih Tahapan pengepresan baja Dengan tekeran tinggi Untuk membuat baja jadi lebih tipis Eh, tapi Ini belum selesai loh Ada lagi proses finishing meal Di sini Baja jadi lebih tipis lagi Dan semakin panjang Ini sangat penting Supaya lembaran baja bisa digulung Wah, Den Ada air mancur, Den Pak Oga mau ikut kesana, Den Mau cari tempat adem Biar nggak panas Hahaha Yee, Pak Oga Itu sih lembaran baja akan diturunkan suhunya Jadi bisa digulung Tuh, lihat aja hasil gulungannya Keren banget kan Pak Oga Tapi hati-hati ya Pak Lembaran bajanya masih panas tuh Omnya aja harus pakai helm khusus Untuk mengecek kualitas lembaran baja Oh iya Den Wah, hebat ya Den Dari yang bentuknya tebal Sampai jadi tipis Dan bisa digulung gitu Luar biasa Luar biasa Nah, Kalian sudah menyaksikan videonya Menarik bukan? Selanjutnya Nah, ini Kesimpulan yang bisa kita tarik Dari video tadi dan materi kali ini Yang pertama Besi berasal dari bintang-bintang Yang meledak di luar angkasa Lalu pecahan bintang tersebut Jatuh ke bumi Dua Beci-besi ditambang dan diangkut Lalu dibersihkan Tiga Tahap pembersihan beci-besi Akan menghasilkan spon iron Empat Setelah spon iron dicampur dengan kapur dan besi tua Atau besi bekas Lalu dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi Lima Baja yang telah diairkan Ditampung dalam ladle Enam Baja cair dituang dari ladle ke dalam pencetak Nah, untuk penugasan kali ini Silahkan kalian jawab pertanyaan sebagai berikut Satu sampai lima Tulis jawaban di lembar jawaban pada kertas Lalu foto Dan unggah hasil jawabannya pada tautan yang tersedia pada Bagian penugasan di menu Google Classroom Sesuai dengan kelas kalian Nah Silahkan mengejarkan tugas Dan Saya akhiri untuk materi kali ini Dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!